Intro Assalamualaikum Buya dan Mas Davi Waalaikumsalam, siapa dimana ini? Saya Juli dari Surabaya Juli dari Surabaya, apa kabar Mbak Juli? Sehat ya? Alhamdulillah Silahkan pertanyaannya Mbak Juli Iya, jadi saya ingin bertanya Buya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan segala makhluk hidup di muka bumi ini Mulai dari manusia, dari ewan, dari kembuhan Dan kekayaan alam yang begitu indah dengan sejuta manfaat bagi beradaban dunia Lalu, mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghancurkan semua yang telah diciptakannya pada hari kiamat? Mohon pencerahannya Buya Ya, baik, terima kasih Baik, sebetulnya ini sederhana Kuncinya, apa yang diperbuat oleh Allah Tidak perlu kita bertanya Akan tetapi yang akan ditanya Kita akan ditanya tentang apa yang kita Perbuat Perbuat Sederhana, kelihatannya itu adalah sesuatu yang tidak baik Ternyata kita menganggap sebuah kebaikan Contoh Kalau Mbak Yuli Tidak diberi lapar gitu saja, kayaknya pusing Lapar seolah-olah kan bencana ya Tapi tidak ada lapar, Anda tidak bisa menikmati Enaknya Soto Madura barangkali Ya kan gitu ya Atau empal, empal gendol Empal gendol Kan di Surabaya tadi Oh, Surabaya Jadi kita serahkan kepada Allah Sampai suatu kita aguyunan Tentang pohon semangka Ada orang melihat semangka ini Allah ini kok menyebutkan semangka Gede banget Pohonnya kok kecil amat Coba pohonnya gede Melihat pohon korma Pohonnya gede banget Kormanya kecil Ini sebab berandai-andai Kisah ini Kejadiannya Allah alam Tiba-tiba Sang orang ini Baring di bawah pohon korma Lalu Lihat ke atas Goyang pohon korma Jatuh korma kecil Di hidungnya Lalu dia mengatakan Alhamdulillah Kalau seandainya Korma segede semangka Apa yang terjadi pada saya Jadi mohon maaf Artinya Yuk kita imani Apa yang berlakukan Tiba-tiba Allah memberikan Kerinduan kepada kita Adalah rindukan Sebenarnya sedih Kalau kita rindu kepada manusia Itu adalah Tapi Muqaddimah keindahan Di saat berjumpa Gak ada rindu Anda gak indah Dan berjumpa Ternyata Ngantuk itu ternyata Bukan sebuah bencana Kalau orang tahu Ternyata itu Muqaddimah ledatnya Orang dalam tidur Semuanya terjadi begitu Api itu kayaknya Kenapa harus api Bakar rumah saya Jangan ngomong gitu Anda gak bisa nggoreng nanti Gak ada api Makanya ini kenapa Kalau kita cari hikmah Di balik penciptaan Ini semua luar biasa Jadi itu Jadi Apa yang Allah berlakukan Allah Apa yang Allah Ciptakan Dan Allah berlakukan Pada makhluknya Kita menyaksikan Dan itu kebaikan Kalau itu perintah kebaikan Kita turuti Haram Jangan dekati Sudah sampai di situ Sebab pertanyaan Ngurus Allah Ini bahaya banget Kenapa Allah Menciptakan orang jahat Kenapa ada orang baik Semuanya Pertanyaan kesana Sama kasusnya Tentang semangkat Dan bohong kur Tentang Kenapa Allah menciptakan lapar Biar saya kenyang aja deh Terus Ya anda gak menemukan Nikmatnya kuliner Bagaimana begitu ya Subhanallah Begitu Allah yang maha kuasa Mari kita kembali Kepada pasrah Apa yang Allah berlakukan Kepada semesta ini Yuk kita Kita patuh Jangan banyak bertanya Karena Allah yang menciptakan Kita yang akan ditanya Tentang apa yang kita berbuat Nanti di hadapan Allah akan ditanya kita Alhamdulillah Pertanyaan bagus sekali Seperti ini Karena memang banyak orang Bertanya kayak gini Kalau sudah diciptakan Alam semesta Kenapa Kalau bahkan dihancurkan Apa yang harus diciptakan Kan begitu Baik Karena Allah akan siapkan Yang lebih bagus Kenapa anda Merubah rumah anda Ibaratnya begitu Kalau manusia Karena anda akan bangun Lebih bagus Allah akan bangunkan Untuk anda yang baik Ini Mbak Yuli dan yang lain Anda yang baik Akan dibangunkan Istana Akan disiapkan Surga Kan begitu Lasi jahat Ya telah disiapkan Teraka Itu Dan dunia ini Cuman Transit aja ya Cuman terminal Perjalanan singkat Tujuannya nanti Di akhirat Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wasallam Sampai jumpa